10 terdakwa anggota DPRD Kabupaten Muaraenim dihadirkan langsung Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Ruang Sidang Tipikor PN Palembang Rabu 20 April. Kehadiran 10 terdakwa tersebut untuk diperiksa dan didengarkan keterangan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Muaraenim tahun anggaran 2019. Sebagai mana dakwaan JPU KPKRI, ke 10 terdakwa yakni Indragani, Ishak Joharsa, Arir Yocha Setiadi, Ahmad Tireo Kusuma, Marsito, Merdiansa, Muhardi, Fitrianza, Subahan, dan Piardi didakwa menerima suap total 2,6 miliar. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor di Ketua Efrata Happy Tarigan SHMH, terdakwa Indragani yang merupakan anggota DPRD Muaraenim tiga periode dari Partai PDIP membanta BAP sendiri terkait penerimaan uang senilai total 360 juta. Menurutnya hanya diberi total 250 juta oleh Elvin MZ Mukhtar, disebut uang bantuan dari Bupati Ahmad Yani menjelang pilek. Pemberian uang tersebut dilakukan tiga tahap, pertama diberikan langsung oleh Elvin sekitar awal April 2019. Menjelang pilek di workshop kantor dinas PUPR Muaraenim sebanyak 100 juta. Lalu pertengahan April 2019, atas perintah Elvin menemui Edi Yansa di Jembatan Desa Pinang, Belarik senilai 100 juta. Terakhir usai pilek 50 juta saat Elvin datang menemuinya di parkiran kantor DPC Partai PDIP Muaraenim. Namun lanjut Indra terkait penerimaan uang itu sudah ia kembalikan semua dan disetorkan ke rekening KPKRI melalui istri terdakwa. Terdakwa lainnya yakni Ishak Joharsa di persidangan dalam perkara ini, juga mengaku turut menerima uang senilai 300 juta yang diterima langsung dari terpidana Elvin MZ Mukhtar selaku kabit PUPR Muaraenim kala itu. Hanya saja bedanya terdakwa Ishak Joharsa mengaku meminta langsung kepada terpidana Elvin MZ Mukhtar terkait berapa proyek yang diajukan terdakwa untuk daerah dapilnya. Tidak ada satupun yang terrealisasi atas nama terdakwa. Fadli, Sumeko TV melaporkan.